Bagaimana perkembangan sidang kasus korupsi, kasus BLBI? Kita bergabung dengan Ririn Oktaviani di pengadilan Tipikor, Jakarta. Ririn, apakah sidang masih berlangsung hingga saat ini? Ririn? Ya, Mirfo, mantan Wakil Presiden Budiono telah selesai memberikan keterangannya dalam sidang kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia dengan terdakwa Syafruddin Arsat Temenggu. Jaksa penuntut umum menghadirkan Budiono dalam kapasitasnya sebagai saksi pada saat dirinya menjabat sebagai Menteri Keuangan. Pasalnya pada saat terdakwa Syafruddin Arsat Temenggu menerbitkan SKL BLBI, Budiono duduk sebagai anggota KKSK dan dianggap mengetahui adanya pembahasan terkait pembahasan untuk penerbitan SKL BLBI. Pada saat sidang yang digelar di pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada hari ini, penasehat hukum terdakwa sempat memperlihatkan dokumen-dokumen terkait tentang pembahasan rapat baik yang diselenggarakan oleh BPPN, KKSK maupun rapat terbatas dalam pembahasan terkait tentang penerbitan SKL BLBI. Namun Budono menyatakan bahwa dirinya tidak mengetahui dokumen tersebut sebab dalam pembahasan rapat tersebut dirinya hanya diinformasikan secara lisan. Hal menarik yang dikonfirmasi oleh jasa penuntut umum terkait adanya pembahasan mengenai gagasan untuk meringankan adanya hutang dari petani dari tambak sebesar 2,8 triliun. Dalam pembahasan yang dibahas dalam rapat terbatas maupun dalam rapat yang diselenggarakan oleh BPPN maupun KKSK tersebut, memang BPPN sempat mengidekan atau menggagaskan bahwa adanya write-off terkait tentang hutang dari petani tambak tersebut. Namun Budono menyatakan bahwa hingga akhir dari rapat yang digelarakan tersebut dirinya tidak mengetahui kesimpulan yang dibahas baik dalam sistem untuk meringankan beban dari hutang petani tambak maupun dalam angka hitungan yang akan dilakukan write-off tersebut. Namun Budono menyatakan atau menegaskan bahwa rapat terbatas yang diselenggarakan atau diikuti oleh Presiden yang menjabat pada saat itu diketahui bahwa tidak ada pembahasan atau tidak ada keputusan bahwa adanya write-off terhadap hutang dari petani tambak. Di akhir persidangan bahwa terdakwa Syafruddin Arsat Temunggung sempat memberikan bantahannya terhadap keterangan dari Wakil Presiden Budiono, yakni terkait tentang wawonan dan tugas BPPN bahwa laporan keuangan BPPN diberikan kepada Menteri Keuangan tidak sampai kepada Presiden dan juga terkait tentang write-off yaitu pembebasan hutang baik hutang buku maupun dari hutang tagihan yang dimaksudkan yaitu pada pembebasan atau pembahasan dari SKL BLBI. Hingga saat ini sidang kasus BLBI masih berlangsung dengan menghadirkan Tedakwa Todung Mulya Lobis, seorang diplomat asal Norwegia dan dirinya sempat berjabat menjadi tim hukum dalam KKSK dan saat ini memang masih berlangsung untuk pembahasan atau memberikan keterangannya terkait pengetahuannya terkait pembahasan SKL BLBI. Mirva? Ya baik, terima kasih Ririn Oktaviani atas laporan langsung Anda dari pengadilan TPKOR Jakarta dan selamat kembali bertugas.